tadi komunikasi 01 03 seperti apa ya menurut saya waktu justru komunikasi antar elit 01 dan 03 kan membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa peluang satu putaran itu ada itu yang kami yakini dengan 01 karena 02 terlalu yakin satu putaran kami tidak yakin dengan 01 satu satu putaran pasti dua putaran makanya membangun komunikasi akhirnya kita tanya lu lu percaya satu putaran lu percaya enggak lu enggak gue enggak gitu aja kita tentu namanya perpolitikan ya kita harap ini dibangun dengan suasana yang penuh komunikasi sehingga jangan jeles jangan kemudian juga menjadi kaku dan kemudian malah jadi seolah-olah ini permusuhan yang abadi loh kalau saya dengan Cak Imin dengan Mas Anis Pak Mahfud lu kita berempat kuliah dugem semua kan ketua alumni saya jadi kalau kita soal cerita komunikasi kami berempat sudah sangat biasa sangat biasa komunikasi jadi kalau teman-teman yang kuliah dugem di Jogja itu pasti sudah tahu style kita seperti apa PDIP tidak punya poin memang kan Ganjar mau ngapain itu mau anti Jokowi juga tanggung Jokowi masih mungkin untuk memenjarakan Ganjar dengan kasus-kasus yang bisa direkayasa bahkan mau memuji-muji Jokowi juga enggak bisa karena pujian paling tinggi sudah diberikan oleh Prabowo jadi Ganjar jadi medioker disitu jadi terjepit antara keinginan proposisi yang tidak mungkin dilakukan karena di dalam diri PDIP masih banyak kasus yang diketahui oleh Jokowi yang mungkin dikriminalkan juga sebaliknya untuk meminta semacam sedekah dari Jokowi Jokowi udah enggak mau kasih karena Prabowo bahkan udah tuntut sepenuh-penuhnya kesetiaan Jokowi pada Prabowo Jokowi dengan beberapa peristiwa yang tadi kita lihat ya iklan PDI perjuangan sama omongan Rudi Kamri jangan-jangan PDI perjuangan semakin melihat Mas Ganjar itu bukan sebagai aset yang bisa menaikkan suara tetapi sebagai liability yang justru akan menurunkan suara baik sahabat sekalian jumpa lagi bersama saya di channel ini dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan paslon 01 dan juga 03 yakni pasangan Anis Bos Fedan dan juga Muhammad Iskandar serta pasangan nomor tiga yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD lembaga survei hampir semua lembaga survei yang ada di Indonesia ini yang merilis laporan mereka menempatkan posisi paslon 02 yakni Prabowo Gibran pada urutan pertama dan race atau jarak antara pasangan paslon 02 ke paslon 01 dan juga 03 itu cukup jauh ya kurang lebih ada belasan persen ya jaraknya oleh karena itu dengan melihat situasi ini maka kemungkinan besar bahwa kalau sampai dan masuk putaran kedua berarti kedua kubu ini harus membangun komunikasi seperti apa untuk bisa tetap bersatu untuk melawan paslon 02 dan hal tersebut bukan hanya sebuah isu lagi tapi sudah menjadi sebuah kenyataan dimana pada beberapa kesempatan kubu dari paslon 01 ataupun 03 itu bertemu dan berdiskusi dan hal ini tentunya sebagai wujud atau juga bentuk ke secara tidak langsung disampaikan kepada publik bahwa sesungguhnya kemungkinan besar putaran pertama itu pasti ada dan dengan cara ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa kedua kubu ini mengakui lembaga-lembaga survei tersebut yang menerbitkan laporannya atau laporan hasil surveinya dengan menempatkan Prabowo Gibran pada urutan pertama dan ini sangat jauh bahkan sedikit lagi menembus angka 50 persen dan jika sudah 50 persen persatu maka secara tidak langsung pilpres kali ini akan terjadi pada satu putaran dan kemungkinan besar Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan juga wakil presiden dengan melihat situasi yang ada ini justru yang lebih parah dialami oleh paslon 03 yakni Ganjar Mahfud dimana sebelumnya mereka pada urutan kedua hasil akhirnya disalib oleh paslon 01 oleh karena itu spekulasi sementara berkembang di tengah masyarakat di tengah publik kemungkinan besar jika sampai terjadi putaran kedua yang hanya meloloskan Prabowo Gibran dan juga Anies Baswedan Cak Imin tentu bukan tidak mungkin paslon 03 akan merapat ke 01 dan juga sebaliknya oleh karena itu kedua kubu ini berupaya sedemikian kerasnya bagaimanapun juga pilpres kali ini harus terjadi dua putaran karena jika mereka salah langkah maka dengan sendirinya Prabowo Gibran akan memenangkan pilpres ini dan oleh karena itu upaya-upaya untuk bagaimana membangun komunikasi yang sebelumnya Said Didu menyampaikan bahwa sudah ada membangun komunikasi dengan paslon 03 tetapi dibantah oleh ketua kapten timnas dari pasangan Anies Baswedan dan juga Cak Imin bahwa itu tidak boleh karena ini bagaimanapun ini kita adalah kompetitor politik tetapi itu pada akhirnya juga terjadi komunikasi itu oleh karena itu mari kita dengarkan beberapa atau dan juga saksikan beberapa video yaitu yang pertama dari penyampaian atau statement dari Burhanuddin Mutadi yang juga adalah salah seorang penyampaian politik dan juga Sufrayer juga mengungkapkan bagaimana kegalauan yang dialami oleh paslon 01 dan 03 yang pada akhirnya mereka harus bersatu untuk untuk melawan 02 dan juga kita akan dengarkan apa komentar dari kedua kubu masing-masing ya kubu 01 maupun juga kubu 03 serta apa tanggapan dari para capresnya dan juga kita akan reaksi dan juga kita akan saksikan bagaimana tanggapan dari para netizen terkait hal ini namun sebelum kita masuk ke videonya sebelumnya kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat mendukung channel ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload di channel ini secara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan terus mengikuti video-video ini baik sahabat sekalian mari kita langsung saja ke video pertama tadi komunikasi 01-03 ini seperti apa? ya menurut saya justru komunikasi antar elit 01 dan 03 kan membuktikan atau mengkonfirmasi bahwa peluang satu putaran itu ada gitu kalau misalnya tidak ada potensi satu putaran kan gak mungkin jadi Mas Hashto bisa bertemu dengan Hashten atau misalnya dengan PKS gitu kan justru itu menunjukkan bahwa memang potensi Pashto 02 untuk membungkus satu kemenangan ada dan karenanya mereka mencoba untuk membangun koalisi di tingkat elit dalam rangka mengunjungi supaya tidak terjadi satu putaran cuma reportnya memang kesepakatan elit kali itu terjadi bahwa 01 dan 03 bergabung jika terjadi dua putaran itu tidak serta-merta bisa diterjemahkan di tingkat bawah jadi kesepakatan elit itu satu hal tetapi di tingkat bawah tidak mudah untuk membuat konstituen PD perjuangan yang sangat nasionalis bisa berkoalisi bersama dengan konstituen PKS yang Islamis itu pekerjaan bersendiri yang tidak mudah dan karenanya ya kita tunggu saja lebih sabar Mas Burhan tapi kode-kode yang disampaikan oleh pasangan Capres 1 dan 03 ini berkoalisi, berkomunikasi secara intens ini paling tidak sangat berpengaruh begitu terhadap nantinya pada pemilihan presiden atau ya sudah memang beda tupoksinya begitu sekarang kan mereka masih berjuang masing-masing karena bagi orang-orang pun melatu dan 03 masih punya buang untuk masuk putaran kedua jadi sekarang mereka sedang berjuang untuk hidupnya sendiri-sendiri nah memang ini jadi berguna kalau terjadi dua putaran setidaknya ada ekspektasi buat 01 atau 03 untuk mendapatkan limpahan suara dari calon yang gagal masuk putaran kedua tetapi tidak mudah seperti yang tadi saya sebut kalau untuk terjadi kesepakatan elit per hari ini basis masa masing-masing lebih cenderung lari ke 02 putaran kedua putaran kedua itu yang kami yakini dengan 01 karena 02 terlalu yakin satu putaran kami tidak yakin dengan 01 satu putaran pasti dua putaran makanya membangun komunikasi akhirnya kita tanya lu lu percaya satu putaran lu percaya enggak lu enggak gue enggak gitu aja karena gini loh ini kan ada opini publik ya kan dibangun lewat survei ya kan kemudian diglodifikasi satu putaran ya kan kemudian survei yang harusnya memotret realitas tapi ini mengiring realitas opini yang ada ya kan lembaga survei kalau mau nyebar questionnaire harus izin Kapolres Kapolres ke Bapit Kantip Mas waktu dapet izin 10 hari tempat sampelnya yang dimana harus menurunkan questionnaire sudah diketahui ya kan terus kita selalu menanggapi hasil-hasil survei yang bisa pusing semua dibikin satu putaran kan gitu jadi ada desain lewat lembaga survei seolah-olah menjadi satu putaran terus jangan sampai kita sama kosong satu menjadi panik faktanya kan ada konstruksi pengambilan sampel yang dengan mengundakan izin Kapolsek ke Bapit Kantip Mas D1 RT RW Dusun di saat tertentu untuk menyebarkan questionernya nah dari izin sampai turun ini 10 hari nah 10 hari ini sudah ada pengharapan ini yang kami bukan tidak percaya metodologinya bukan tidak percaya proses untuk menentukan sampelnya tapi prakondisi menurunkan questionernya di tempat pengambilan sampel ini memerlukan izin waktu 10 hari ini selesai hasilnya kita mau berapa pun bisa dipersiapkan jadi 01-03 itu seperasaan lah ya makanya bisa berapa ya kita percaya dua putaran lah nah komunikasinya itu sudah sampai sejauh nggak ada apa ada dirinya kita harus optimis dua putaran maka yuk tetap baik sahabat sekalian barusan kita menyaksikan bersama pernyataan dari Bima Arya salah seorang TPN dari Ganjar Mahfud beliau mengatakan bahwa antara 01 maupun 03 itu satu suara bahwa pilpres itu akan terjadi dua putaran lalu beliau juga menyampaikan bahwa tidak benar itu kalau 02 atau mengatakan satu putaran nah ini kan masih asumsi ya asumsi berdasarkan data survei tetapi Bima Arya ini merasa seolah-olah bahwa itu sudah sudah realitanya seperti itu ini satu bentuk kekhawatiran satu bentuk kegalau sebenarnya ditunjukkan oleh kedua kubu ini bahwa secara tidak langsung mereka panik dan mengkonfirmasi kepada publik bahwa ya kemungkinan besar satu putaran itu iya oleh karena itu harus opini yang dibangun itu bahwa dua putaran karena kalau opini ini tidak dibangun dan tidak ada koordinasi antara kubu 01 maupun 03 ya ini yang mereka takutkan adalah opini ini terus berkembang liar di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat akan mengamini bahwa memang pilpres itu hanya akan terjadi satu putaran dan dengan demikian bukan tidak mungkin Prabowo Gibran akan memenangkan pilpres satu putaran dan hal ini memang nyata ya padahal sebelumnya seperti kita ketahui bahwa kubu dari 01 ya kapten timnasnya itu malah sedikit berisi tegang dengan Syed Didu karena Syed Didu mencoba membangun komunikasi dengan tim dari 03 itu sebenarnya sudah terjadi jadi ada gesekan tetapi itu pada akhirnya dalam perjalanan memang kenyataan itu harus terjadi bahwa ya 01 03 sudah membangun komunikasi artinya bahwa langkah awal yang dilakukan oleh Syed Didu dari 01 membangun komunikasi dengan pihak 03 yang tidak direstu ya oleh kapten timnasnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya kenapa kita harus bergabung atau masing-masing kita punya jagoan tetapi ternyata dalam perjalanan hasil akhirnya harus bersatu karena memang kalau tidak demikian ya satu putaran itu pasti di depan mata dan ini memang setelah tidak langsung kepanikan itu muncul dari kedua kubu ini baik selanjutnya mari kita setelah mendengarkan komentar dari TPN Ganjar Mahfud atau dari Paslon 03 selanjutnya kita dengarkan apa komentar dari kubu Paslon 01 mari kita saksikan ya kita tentu namanya perpolitikan ya kita harap ini dibangun dengan suasana yang penuh komunikasi sehingga jangan jeles jangan kemudian juga menjadi kaku dan kemudian malah jadi seolah-olah ini permusuhan yang abadi gitu ya memang satu sama lain ini akan saling punya pernah peran PKS pernah punya peran dengan Pak Anies di DKI sebagaimana Pak Gerindra juga pernah saat itu karena sedang koalisi tapi dalam hal ini kan saat perbedaan koalisi tentu berbeda lagi nah oleh karena itu saya kira kedewasaan kita bernegara ini sehingga kalau saya mensikapi perpolitikan ini seperti permainan kita olahraga misalnya saya suka bulu tangkis ya satu hari saya bisa bermain dengan teman saya tapi misalnya teman saya ini satu saat akan menjadi lawan saya tapi itu bukan permusuhan tapi justru ini sparing bagi kita bisa bermain kalau nggak ada nggak bisa bermain nah saya kira itu dalam perpolitikan menurut saya hal-hal seperti ini perlu ditunjukkan dengan kedewasaan dan ini saya kira bentuk dari kenegarawan seseorang sehingga nggak pernah mempermasalahkan hal-hal yang kecil kemudian menjuat jadi seolah-olah wah ini kan peran saya apa segala macam nanti belum dikalkan mungkin untuk nanti ya putaran kedua untuk bersama-sama gitu ya Insya Allah saya itu terbuka pada semua kalangan ya karena kita nggak tahu juga dengan siapa nanti kita apakah kita masuk kita ya mudah-mudahan itu harapannya tapi nanti dengan siapanya juga kita nggak tahu juga kan nah oleh karena itu semua komunikasi ini ya mesti terbangun dengan baik sehingga jangan jadikan pilpres ini sebagai sebuah sarana justru untuk saling bermusuhan satu sama lain baik sahabat sekalian kita sudah menyaksikan dan mendengarkan apa tanggapan dari Presiden PKS Ahmad Sayiku yang mengatakan bahwa atau menanggapi terkait tembacana koalisi Anis Ganjar di putaran dua ya pilpres 2024 dan menurut Ahmad Sayiku bahwa ya ketika ada saatnya kalau memang terjadi koalisi itu untuk kerjasama dan lain sebagainya itu kemungkinan besar itu selalu ada dan itu lumrah di dalam dunia perpolitikan sehingga baginya ya dianalogikan seperti pemain bulu tangkis hari ini mungkin menjadi teman tapi besok bisa jadi juga menjadi sparring partner atau orang yang nantinya akan menjadi lawan tanding misalnya tetapi pada prinsipnya beliau menghimbau agar pilpres ini bisa berjalan dengan aman baiklah lancar dan kita ketahui bahwa PKS merupakan salah satu partai pengusung dari pasangan Anis Ibn ini dan itulah beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sayiku ya selanjutnya mari kita dengarkan bersama apa komentar dari Capres 03 Ganja Pranowo terkait hal ini lho kalau saya dengan Cak Imin dengan Mas Anies Pak Mahfud lho kita berempat kuliah dugem semua kan ketua alumni saya jadi kalau kita soal cerita komunikasi kami berempat sudah sangat biasa sangat biasa komunikasi jadi kalau teman-teman yang kuliah dugem di Jogja itu pasti sudah tahu style kita seperti apa oh ini lagi serius ini bercanda ini kode-kode gitu biasa jadi kita pinggit semuanya baik-baik ya termasuk dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran semua kita juga kenal cuman kebetulan hari ini saya ketemunya dengan Cak Imin di beberapa acara maksud ketemu itu eventnya mirip-mirip gitu cuman waktunya nggak ketemu jadi nggak apa-apa ya kalau penjajahkan-penjajahkan boleh Lovebirdsnya tetap terjaga ya Mas? Lovebirdsnya iya kok baik sahabat sekalian itulah komentar dari Ganjar Pranowo Capres 03 beliau mengatakan bahwa ya Pak Ganjar Cak Imin dan juga Mahfud MD serta Pak Anies itu juga mereka adalah sama-sama keluarga besar alumni UGM ya sehingga itu hal biasa kalau sampai dengan mereka sering bertemu dan penjajahkan itu biasa bisa saja terjadi dan beliau juga sedikit menampik bahwa pertemuan beliau dengan Cak Imin itu adalah hal biasa jadi menurutnya kalau ya Ganjar Cak Imin kompak siara ke makam di Jombang pertanda kedua kubu menyatu itu menurutnya itu hanya sebuah kebetulan ya dan mereka kompak siara ke makam di Jombang menurut Pak Ganjar itu hanyalah sebuah kebetulan tetapi sebagai orang politik tentu ini adalah sebuah simbol sebuah kode ya sebuah tanda seperti itu baik selanjutnya mari kita ikuti dan saksikan video berikutnya dengan beberapa peristiwa yang tadi kita lihat ya iklan PDI Perjuangan sama omongan Rudy Kamri jangan-jangan PDI Perjuangan semakin melihat Mas Ganjar itu bukan sebagai aset yang bisa menaikkan suara tetapi sebagai liability yang justru akan menurunkan suara gitu ini dugaan dugaan karena karena kalau kita lihat trend chartnya PDI Perjuangan karena itu kan turun dan itu bareng dengan turunnya chartnya Mas Ganjar gitu loh jadi kalau kita bicara target PDI Perjuangan ingin menang ingin hat-trick Pilpres dan Pilek mungkin pada hari ini sudah sampai titik pahit dimana kalau Pilpresnya nggak bisa menang jangan sampai Pileknya juga gagal amblas juga gitu jadi ada upaya untuk di-coupling antara Ganjar dengan PDI Perjuangan sehingga iklannya sehingga di iklannya ini nggak ada Ganjar cuman Bu Megan dan Mbak Puan coba teman-teman yang ada disini cek lah iklannya jangkannya apa HP saya sendiri gitu kan ya mungkin menyesal algoritm komentar tolong di kolom komentar teman-teman buka apa namanya buka media online ada nggak iklan itu muncul kalau yang udah pasti nih Rudy Kamri nih kan kenal anak bangsa itu resmi nggak resmi nggak resmi saya nggak tahu baik sobat sekalian itu komentar dari bang bang Muhammad Kudar ya beliau mengatakan bahwa ya Ganjar bikin nyumse PDP menurutnya ini ini versinya bahwa jangan sampai PDP melihat Ganjar itu sebagai bukan aset tapi liability yang menurunkan aset sebenarnya karena menurut mereka bahwa ya Ganjar tidak seperti yang diharapkan sebelum-sebelumnya dan bahkan ia menilai ini dari iklan justru iklan PD perjuangan itu Ganjar tidak dimunculkan atau tidak ditampilkan nah ini ada apa sebenarnya mungkin hanya pihak PD perjuangan yang bisa menyampaikan itu baik kita lanjut ke video berikutnya percaya bahwa teman-teman yang sudah lama ya di dalam survei itu bertahun-tahun di dunia ini dia menjalankan hasil menjalankan riset dengan dengan apa dengan metodologi yang benar dengan metodologi ilmiah turun lapangan dengan sebenar-benarnya dan laporannya seperti mau di lapangan begitu soal bahwa Bang Eriko punya teori yang lain ya itu ya hal yang lain lagi begitu ya itu yang pertama yang kedua saya mau mengatakan juga begini kita tidak mendengar setelah teman-setelah teman seperti ini dari Bang Eriko dan kawan-kawan waktu beberapa bulan yang lalu Mas Ganjar itu nomor satu gitu loh gak ada serangan-serangan semacam ini di framing dan seterusnya soal survei ya iya soal survei bisa dicek ke belakang ketika Ganjar nomor satu apa ada tuh lembaga survei yang diserang-serang maksudnya Bang Eriko gak ada jadi mohon maaf ya serangan Bang Eriko ini juga apa namanya bias juga gitu loh ketika Ganjar di atas gak diserang sekarang kemudian gak diserang lagi sekarang diserang sekarang diserang oke itu yang nomor dua yang ketiga memang masyarakat kita itu dalam setiap pertarungan pada dasarnya itu cuman kembali kepada dua posisi saja apakah perubahan atau kemudian keberlanjutan nah itu black and white tuh ya hampir-hampir black and white nah makanya kemudian yang posisinya tuh gak jelas sebetulnya kejepit dia di tengah itu iya siapa gak tau lah pokoknya tiga calon lah pokoknya gitu kan masing-masing silahkan mengidentifikasi diri sendiri kalau kejepit apakah akan tetap masuk putaran kedua atau tidak bertanda susah namanya juga kejepit gak bisa lewat iya jadi pokoknya sebetulnya dua itu saja nah siapa yang menang sesungguhnya tergantung biasanya itu kepada petahana kalau yang puas kepada kepada petahana itu besar maka yang berpeluang untuk terpilih adalah yang jadi petahana atau berasosiasi dengan petahana tetapi ketika kepada petahana itu rendah yang berpeluang menang adalah penantang atau perubahan oke dalam pilpres 2024 ini kebetulan pada hari ini tingkat kepuasan kepada petahana itu besar sehingga yang asosiasinya paling kuat dengan petahana teori saya ya gini ya itu lebih berpeluang untuk tetap PDIP tidak punya poin memang kan Ganjar mau ngapain itu mau anti Jokowi juga tanggung Jokowi masih mungkin untuk memenjarakan Ganjar dengan kasus-kasus yang bisa direkayasa bahkan mau memuji-muji Jokowi juga gak bisa karena pujian paling tinggi sudah diberikan oleh beberapa powo jadi Ganjar jadi mediocre disitu jadi terjepit antara keinginan proposisi yang tidak mungkin dilakukan karena di dalam diri PDIP masih banyak kasus yang diketahui oleh Jokowi yang mungkin dikriminalkan juga sebaliknya untuk meminta semacam sedekah dari Jokowi Jokowi udah gak mau kasih karena Prabowo bahkan udah tuntut sebelumnya kesetiaan Jokowi pada Prabowo dulu Jokowi minta kesetiaan Prabowo pada dia sekarang kembali Pak Prabowo minta kesetiaan Pak Jokowi pada Prabowo jadi kira-kira Pak Prabowo bilang ini saya udah bergulir ya elektronis saya udah tinggi maka jangan sekali-sekali lagi Pak Jokowi kasih sinyal pada Ganjar kira-kira itu di pikiran teman-teman terutama pada Pak Prabowo baik sahabat sekalian kira-kira menurut pendapat saudara sekalian terkait dengan statement yang disampaikan oleh Ruki Gerungin bagaimana kalau menurut saya ada benahnya juga ya Ganjar terjepit ini sepertinya baik selanjutnya mari kita saksikan video berikutnya waduh ada tanda alam Ganjar Mahfud mengalami kekalahan usai mobil dinas mantan Presiden Soekarno yang dinaiki keduanya mogok menuju KPU hal ini diungkapkan praktisi spiritual Kisurau mobil dinas eks Presiden Soekarno dinaiki Ganjar Mahfud mogok menuju KPU memberikan tanda alam pasangan calon ini akan kalah di Pilpres 2024 kata Kisurau wah ini ada lagi ya info yang menarik nih ternyata mobil dinas mantan Presiden Soekarno yang ditumpangi Ganjar Mahfud menuju KPU ya mogok di jalan apakah ini benar pertanda alam ataukah memang karena kendaraannya sudah tua silahkan berkomentar baik sahabat sekalian setelah kita menyaksikan berbagai video tadi jadi selanjutnya kita saksikan apa saja komentar dari para netizen terkait persoalan atau hal-hal yang dibedah atau dibahas oleh para pihak di video-video sebelumnya mari kita saksikan apa komentar para netizen terkait hal tersebut Ganjar sama Prabowo rebutan Jokowi lagi tapi yang aneh Ganjar sih kemarin-kemarin ngerendahin Jokowi dibilang order baru dibilang mahkamah keluarga melanggar etik bahkan merendahkan Ibu Iryana tapi sekarang kok tiba-tiba rebutan Jokowi lagi apa karena surpenya turun anjlok ya elah kayak kami dong Bapak Anies tidak bergantung kepada Jokowi karena kami Pak Anies ini sudah punya figur yang jelas-jelas kerjanya tanya yaitu Bapak Suryapalo kalau Ganjar akan disetir oleh Mega kalau Prabowo akan disetir oleh Jokowi kalau Pak Anies jelas kami pasti pasti akan tuduk patuh dan akan disetir oleh yang kerja nyata yaitu Bapak Haji Suryapalo kubu Ganjar udah jejinkrakan melihat beberapa hasil survei yang dirilis dalam satu dua hari ini mereka mengolok-olok Prabowo Gibran yang katanya mau menang satu putaran tapi hasil surveinya belum sampai 50% kubu ganjar lupa bahwa mereka udah kesalit sama Anies Cak Iwin gitu aduh kebanyakan ngurusin orang lain sih fokus dong fokus berkampanye yang santung dan bermartabat Prabowo Gibran menang satu putaran atau mengkonfirmasi bahwa peluang satu putaran itu ada 01 dan 03 berencana mau kolaborasi biar suaranya naik loh itu namanya kalah sebelum bertanding katanya kalian juga mau satu putaran loh berarti ngakuin dong Pak Prabowo unggul kalian mau kolaborasi ini gimana itu namanya kalah sebelum bertanding katanya siap menang kita akan menang sudah kolaborasi belum pencoblosan ini belum pencoblosan bapak kalau habis pencoblosan okelah bikin situasi gabung-gabung itu boleh ini belum pencoblosan sudah panik maka jangan sampai Republik dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM halo Pak Hasto Sekjen PDI Perjuangan sudah kehilangan akal sudah kehilangan strategi karena Pak Prabowo elektabilitasnya sudah melambung jauh ya kurang lebihnya terakhir kalau nggak salah 48% Anies 22 Ganjar cuma 18 ya akhirnya tidak ada pilihan kecuali isu HAM lagi yang diangkat dan itu tidak laku bung sudah kalau itu laku dijual nggak mungkin Pak Prabowo tuh elektabilitasnya sampai 48 itu loh jadi terima kasih banyak juga kalau Mas itu yang diangkat dan rakyat sudah tidak percaya gitu udah gatot gagal total mau Mbak Isu apa aja nggak mempan rakyat sudah teman-teman sekalian mobil khusus para pendukung Mas Ganjar saya cuma ingin ingatkan anda bahwa Pak Ganjar itu didukung oleh BDIP dan sedikit kecil sekali kemungkinan yang bukan BDIP mendukung Mas Ganjar jadi saya cuma mau sampaikan nanti suara Mas Ganjar itu kurang lebih sekitar suara BDIP sekarang hanya sekitar 22% nah itu aja saya mau sampaikan supaya wake up sadar dan this is the time for the end of BDIP begitu ya ya cuma itu aja yang saya mau gambarkan semoga ini jadikan gambarannya buat hasil pemilih di depan terima kasih amanya aman ya gua tuh suka bingung sama orang yang akan lagi mudu orang lain sebenernya tudurannya itu buat dirinya sendiri juga contoh misalnya ada yang bilang virus kalau menang itu artinya tiga priode cuma beda tersebut eits anda kalau pasul anda menang itu artinya anda tiga priode juga gua juga suka bingung sama orang yang bilang virus mengubah konstitusi demi bisa berkuasa eits anda dulu pernah mengubah konstitusi secara capres-cawapres menjadi lulusan SMA itu demi anda bisa berkuasa kembali gua juga suka bingung sama orang yang bilang wih nilai hukum di Indonesia sekarang ngelima eits jangan lupa calopresnya itu menkopol hukam sekarang gua juga suka bingung sama orang yang bilang dasar calopres salah ngomong masa asam sebulat eits jangan lupa calopresnya yang merupakan menkopol hukam ngomong KPK kalau OTT itu kurang bukti terus dikalinifikasi oh maaf itu maksudnya pendetapan tersangka lebih bahaya ini dan gua juga suka bingung nih sama mereka yang kalau ditanya nah apa bedanya dengan resmi sekarang terus mereka bilang beda aktor eits kalau beda aktor berarti sutradara dan direkternya kok kan ibu ganjar pranomo disebut korban partai politik sekarang dukungan PDIP ke ganjar nyaris setengah hati diduga karena elektabilitas ganjar semakin menurun dan pesimis untuk menang dipilkres 2024 seperti kata Tendi Irianto dilihat Jumat 12 Januari 2024 ditambah lagi beredarnya video hood kelima satu PDIP saat menyanyikan Indonesia Raya ganjar terlihat di barisan belakang ekspresi ganjar juga terlihat tidak nyaman seolah-olah ada kekesalan banyak warganet yang keheranan selain Mahfud MD gak nyempetin datang ganjar pun calon presiden kok di barisan belakang gitu waduh kasihan juga ya pak ganjar sepertinya gak nyaman atau salah masuk partai nih tapi bagaimana nih menurut pendukung ganjar mana? nah ini nih yang gak dimauin Jokowi itu seperti ini jadi dia ganjar itu dijadikan boneka partai seperti Jokowi kemarin jadi dia itu ntar akan kesulitan dia itu akan dibawahnya megawati gitu loh jadi mereka gak akan diatur-atur megawati kayak begini ini kan kasihan nih si ganjar nih coba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tapi yang nyanyi Indonesia Raya lagu kebangsaan kita loh lagu itu pelunga pelunga meneng nyapro tapi rupanya itu terlalu gelokok jarang nanti nanti gelokok jarang nanti nyanyi ini kok indonesialis jadi ini jadi ini Pancasilais nyapro gelokok jarang meneng jiplek kanjanya nyanyi gak nyanyi dewi wooo gelokok jarang aja ini kok baik sahabat sekalian dengan perakhirnya video ini maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kepada para sahabat sekalian yang mungkin pingin mengomentari setiap video yang di reaksi perkesempatan kali ini silahkan tulis di kolom komentar sebanyak mungkin dan juga kepada para sahabat yang belum sempat memberikan dukungan terhadap jalan ini mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang nantinya kami upload saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya dan sekali lagi sahabatku ingat subscribe itu gratis selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati